Hai semua, kali ini aku akan bikin ayam kalasan Ini enak banget, manis gurih Bisa juga kalian jadikan untuk ide berbuka puasa ataupun saur Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya Ikutin terus videonya sampai selesai Untuk bahannya, aku pakai setengah kilogram daging ayam Bumbunya 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih Kunyit, lengkuas, jahe, daun salam dan juga serai Nah ini bumbunya akan aku iris tipis Lalu disini aku pakai kecap manis Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu ayam bubuk Seperempat sendok teh merica bubuk Gula merah, ini sekitar 15 gram Aku pakai gula aren Dan asam jawa kurang lebih 5 gram Pertama aku akan iris-iris semua bumbunya Sekarang masukkan ayamnya ke dalam panci Nah ini aku pakai panci granit dari Rafael Lalu masukkan semua bumbu yang sudah diiris Masukkan daun salam Dan tambahkan air kurang lebih sekitar 400 ml Masukkan garam dan kaldu ayam bubuk Masukkan merica bubuk Asam jawa dan juga gula merah Aduk-aduk hingga tercampur rata Nah ini juga aku pakai sutil baru dari Rafael Warnanya cantik banget Sekarang aku akan ungkep ayamnya Sampai bumbunya meresap Sesekali kita aduk-aduk Agar matangnya merata ya Kalau airnya sudah hampir menyusut seperti ini Tambahkan kecap manis Aduk-aduk hingga tercampur rata Lalu ungkep lagi Sampai airnya menyusut Nah ini airnya sudah benar-benar menyusut Aku tambahkan lagi sedikit kecap manis Aduk-aduk sebentar Lalu aku matikan aja apinya ya Di sini aku tidak akan goreng ayamnya Menggunakan minyak Tapi aku akan masak menggunakan air fryer dari Rafael Kalian bisa lihat ini benar-benar cantik dan mewah banget ya Desainnya aku suka banget Nah air fryer ini sangat berguna banget buat kalian yang lagi diet Atau mau mulai hidup yang lebih sehat Sekarang masukkan ayamnya Nah untuk ayam kalasan ini Kalau digoreng cukup sebentar aja ya Makanya di air fryer juga Ini aku akan coba untuk masaknya sebentar aja Nah untuk air fryer Rafael ini juga udah digital dan touch screen Bagus banget Ada pengaturan suhunya naik atau turun Ada juga pengaturan waktunya untuk dinaikkan atau diturunkan Ada juga yang otomatis untuk ayam, kue, daging, pizza, udang, ikan, iga dan juga kentang Atau kalian bisa atur suhunya sendiri ya Nah disini aku akan masak ayam Jadi aku akan pilih menu ayam Nah seperti ini Lalu tekan ok Tapi disini aku akan masaknya sebentar aja Nanti di pertengahan aku akan lihat Apakah aku udah matang atau belum ya Nah setelah 10 menit Di pertengahan aku lihat dulu Ternyata ayamnya udah matang Karena ayam kalasan itu tidak membutuhkan waktu yang lama ya Jadi aku sebentar aja Seperti ini udah siap buat kita sajikan ya Nah ini dia Ayam kalasannya udah jadi Ini enak banget Manis, gurih Apalagi dimakan barengan sama sambal bawang Nah ayam kalasan ini dimasak menggunakan air fryer Warnanya cantik banget Lebih sehat juga Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe Makasih